Dari pemerintah kota Bekasi, tepatnya penanaman modal penanaman terpadu satu pintu Selamat sore masih hadir Bapak Dr. Deshaji Amitriyadi MSI Dan juga Bapak Haji Heri Andayunus selaku kasih penataan penanaman modal kota Bekasi Beserta Bapak Jeffrey Ashari selaku kasih pembinaan modal kota Bekasi Tadi sangat simpel untuk perbincangan prospek investasi di kota Bekasi Nah kalau misalkan nih Pak, untuk yang berinvestasi ini perlu ditandai, maksudnya ditandai itu perlu apa Ada syarat ketentuan siapakah orang yang akan berinvestasi Apa sih syaratnya gitu Pak? Langsung ajakan RRD Boleh Pak, silakan Pada dasarnya semua pelaku usaha Baik PMA dan PN Itu Apa namanya Kita terbuka Terbuka Berinvestasi di kolaborasi Cuma Untuk PMA Semua syarat dan ketentuannya ada di BKPM Besar BKPM untuk PMA Sedangkan Untuk PMDN khususnya baik yang kecil, menengah, dan sampai dengan besar Itu adalah kewenangan di pemerintah daerah kota Bekasi dan provinsi Jawa Khusus PMDN Nah semua itu Tidak Itu tidak membatasi dan menutup Para pelaku usaha yang ingin Apa namanya Berinvestasi di kota Bekasi Kita hanya membatasi Dari sisi perizinannya Khususnya Dari Sisi permodalan 500 juta Sampai dalam 15 miliar Untuk industri Kewenangan semua perizinan ada di Kota Bekasi Seperti yang disampaikan oleh Pak Pimpinan, Pak Pak Dinas Untuk Investasi yang berupa Properti Jasa, perdagangan Mall, apartemen Perumahan Tidak terbatas perizinannya Itu adalah kewenangannya di kota Bekasi Dan untuk 15 miliar ke atas Untuk industri Itu kewarangannya ada di Provinsi DPR, PT, 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 PT Dengan syarat Yang sangat mudah Dengan syarat dan ketentuan Yang tentunya tidak kita bersulit Dan sangat berdua Semua itu Dari sisi Apa namanya Dari sisi pendanaan juga kita Tidak ada Tidak menutup Nah kebetulan Kedepan Kita betulan baru berdiri Satu tahun Berjalannya DPR, PT, SP Kedepan kita akan Membuka ruang penselling Entah penanaman modal Termasuk di dalamnya Permasalahan bagi para investor yang ada Baik dalam hal Laporan Pegiatan penanaman modal Atau LKPM Mereka dalam kesulitan Dalam itu Kita tidak berpengguna Untuk berkonsentrasi digita Termasuk Apa namanya Mencari peluang usaha Yang ada di kota Bekasi Kebanyakan kan Para pelaku usaha Masih mencari-cari tahu Atau ada apa sih Nah sementara ini Mungkin mereka Mereka hanya mendapatkan Baik Website kita yang ada Sedangkan Memang belum 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 Tertuang di dalam itu Semua Gitu Makanya Kita akan terbuka Kita akan Welcome Terhadap para investor Terpengguna Usaha yang baru Dalam hal Pemecah masalah Yang dalam hal Apa namanya Semua permasalahan Yang mereka hadapi Untuk kita pecahkan Biar lagi perjelas Biar Dalam hal Mereka menjalankan Usahanya benar-benar Mencar Tidak ada masalah Nah kalau misalkan Contoh nih Pak saya Saya adalah orang yang Ingin berinvestasi Untuk kebanyakan Saya harus kemana nih Pak Lebih tepatnya Lebih tepatnya Dan dibantu oleh siapa Oke Langkah awan mungkin Bapak bisa datang Langsung ke Ploket kami Di DPMBTSP Di kantor kita Disitu ada Ada petugasnya Front office Nanti bisa Dijelaskan oleh petugas kita Disana Di DPMBTSP Dinas Penalaman Moral Dan Pelayan Terpada Sutup itu Di jalan Isinya Rp7 anda Nomor 100 Terima kasih Langsung disitu Langsung disana Nanti akan didapatkan Informasi apa Yang harus siapa Besalatan apa Sampai dengan Form yang harus diisi Seperti apa Kebetulan Kebetulan petugas kami Sudah Sudah Kita bekali Itu semua Nah jadi Buat Sobat Delima Jadi Jika ingin berinvest Gak usah jauh-jauh Gak perlu jauh-jauh Invest untuk Kota Bekasi Untuk perkembangan Kota Bekasi Dimana kita tinggal Jadi kalau misalkan Sobat Delima Ingin berinvest Seperti yang tadi Sudah Diketahui Oleh dijelaskan Oleh Bapak Heri Anda Yunus Itu Letak kantornya Ada di jalan Insinyur Haji Juwanda Nomor 100 ya Pak Iya betul Nah nomor 100 Nanti disana Ada untuk pengarahan Selanjutnya Jadi Jika Sobat Delima Ingin lebih jelasnya Bisa langsung datang kesana Nanti kita akan balik lagi Berdialog bersama Bapak Heri Anda Yunus Jadi jangan pernah Habis ini Kita akan balik lagi ya Terima kasih